Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Oh, PH2 ya. Ini langsung petes. PH2 Kita buka dulu untuk PH2. Salah, salah. Salah, salah. Untuk kisih-kisih PH2 bisa kita mulai ya, Bun. Sudah berapa ya? Untuk PH, PH2, kita akan PH2 kita itu di tahun keinginan dari Senin tanggal 7 sampai hari Kamis ya, Bun, untuk yang tertulisnya ya. Hari-hari. PH2 hari Senin tanggal 7 kita masuk ke tema 2 bermain di lingkunganku tema 2 untuk bahasa Indonesia informasi untuk mengingatkan ya, Bun, untuk tema kita itu hanya PPK untuk tematik itu hanya ada PPK dan bahasa Indonesia untuk matematika itu kita beda sendiri ya. Jadi untuk kalau misalkan ada jadwal tema 2 berarti yang diujikan itu hanya bahasa Indonesia dan PPKM. Sampai di situ ya, Bun. Oke, kita lanjut untuk tema 2 bahasa Indonesia materinya memang tentang perubahan wujud benda. Tentang perubahan wujud benda untuk praktiknya untuk tematik ini kita praktik semua membuat jus buah. Jadi teman-teman di rumah nanti dibantu nanti dibantu boleh sama Bunda juga. Ada jus buah. Jus buahnya atas saja, Bun. Terserah yang ada di rumah saja. Condisional. Kenapa perubahan wujud membuat jus? Ini perubahannya sebenarnya kan kalau buah itu lebih kepadat ya, Bun. Lalu menjadi jus itu kan cair. Jadi padat kecair. Jadi kita mengambilnya mencair. Jadi kita praktiknya membuat jus buah. untuk praktik ini diusahakan memang sesuai dengan jadwal pelajaran ya, Bun. Dari jam 8 sampai jam 11. Jadi diusahakan jamnya waktunya sama seperti kita saat mengerjakan LK. Karena ini kan sedang PH ya, Bun. Untuk membuat jus buah nanti prosesnya boleh difoto saja, Bun. tidak perlu di video gitu. Di foto nanti kalau sudah difoto boleh di kolase. Jadi dari awal menyiapkan boleh anak-anak memotong gitu, Bunda. Jadi kameramen untuk segit-segit foto-foto gitu ya, Bun. Jadi kalau bisa anaknya yang mengerjakan gitu. Lalu untuk PPKN karena kita materinya aturan di rumah jadi masih menyambung dengan praktik membuat jus. praktiknya itu aturan yang berlaku di rumah saat anak selesai menggunakan barang-barang untuk mempraktekan membuat jus buah. Jadi bagaimana aturan di rumah ketika selesai membuat jus buah itu menggunakan barang-barang apakah dipersihkan dulu lalu nanti dikembalikan ke tempatnya atau seperti apa kan itu aturan di rumah saya kembalikan ke bunda-bunda semua gitu. jadi bagaimana apakah nanti dipoto anak lagi mencuci piring atau mencuci peralatan setelah membuat jus terus nanti setelah itu apalah langsung dikembalikan ke tempatnya atau seperti apa gitu itu prosesnya pun dipoto ya bun hanya dipoto saja tidak perlu di video jadi nanti setelah itu jadi kan semua foto itu saya lihat foto itu sudah include semuanya gitu kalau misalkan memang dalam kolase itu fotonya banyak gitu tidak apa-apa misalkan kolasenya ada dua foto tidak apa-apa yang penting dalam kolase itu misalkan prosesnya ini bunda banyak mengambil foto dari membuat jus bikin satu kolase terus yang PPKN banyak lagi prosesnya bikin satu kolase jadi dua atau memang bisa jadi satu Indonesia jadi kalau foto itu sudah ada proses membuat jus dan proses dalam aturan di rumah si PPKN ini gitu boleh atau dua juga boleh ini untuk yang PH2 sampai sini ada yang ingin ditanyakan bund sudah cukup bisa kita lanjut ya bund untuk hari selanjutnya ya iya hari senin oke untuk hari selasa itu bahasa inggris ya bund selasa tanggal 8 september itu bahasa inggris sudah ada di sudah yang kemarin saya berikan ya bund sudah input disana oke bahasa inggris nah untuk bahasa inggris kita ada itu ya bund ada secara tertulis ya untuk PH-nya PH-nya secara tertulis dari 20 sampai 60 sudah ada di kemarin yang LK saya berikan ya bund untuk hari selasa untuk hari Rabu nah ini untuk hari Rabu tanggal 9 September ya bund tanggal 9 September ini kita masuk PH-nya ada dua matematika dan agama untuk matematika dan agama kita tertulis ya bund untuk matematika materi matematikanya tentang penjumlahan bilangan dua angka dan bilangan tiga angka ini yang dua itu yang puluhan dan yang penjumlahan tiga ini yang ratusan insya Allah anak-anak sudah bisa paham ya bund sudah lebih baik kemarin sudah saya cek alhamdulillah anak-anak bisa mengerjakan bisa banyak yang nilainya bagus mungkin ada beberapa yang salah biasanya anak-anak kurang-kurang dalam perang hitungan dalam penjumlahan nanti biasanya keliru biasanya kalau menjumlahan itu suka keliru tapi dari semuanya sudah bagus sudah paham insya Allah anak-anak paling saat ada soal yang ini ya bund yang mendatar itu banyak yang agak bingung kalau misalkan mendatar jadikan bersusun gitu itu hati-hati disitu bund biasanya anak-anak suka bingung penempatan nilai tempatnya jadi salah gitu itu biasanya disitu anak-anak agak bingungnya gitu banyak yang salahnya disitu karena kan soalnya disini di PH2 lima soal saya kasih isian dan lima soalnya saya kasih soal bersusun lanjut agama bab 2 kita tentang materiaga asal husna asal husna arti dari al-kudus asal al-koli dan al-kudus asal ini insya sudah ada lk-nya juga bisa dibaca bisa dipelajari dan dibuku jauh-jauh dari sana hari kamis hari kamis karena kita sudah selesai PH ya bun hari kamis itu kita masuk review PTS ya sudah ada di review PTS depannya kita sudah masuk dalam pekan PTS PTS yang tertulis itu untuk PTS hanya mana PH ada yang mau ditanyakan pun PH tidak ada ya saya menjut ke kisih-kisih itu sih penyelayan tengah semester satu sudah sering dengar ya bun untuk kelas dua ini sudah terbiasa dengan kelas satu kemarin kita mulai dari hari 14 September sampai tanggal 24 September sampai sekitar dua minggu untuk PTS nanti agenda budi pekerti yang akan diisi oleh ibu Mita dan dikuji nanti jadi PTS ini minggu depannya tanggal 14 September 2020 kita masuk ke tema satu hidup rukun bahasa Indonesia materinya tentang kalimat ajakan atau kalimat penolakan praktiknya keluarga atau orang tua mengajak anaknya sholat isya atau subuh berjamaah untuk sholat ini kita ambil isya atau subuh untuk sholat isya hari minggu malam ya bun isya minggu malam kalau mengambil isya kalau mengambil hari Seninnya kita ambil hari subuh bun sholat subuh kenapa harus sholat subuh atau isya hari sebelumnya karena ini PTS kan dari jam 8 sampai jam 11 dari jam 8 sampai jam 11 itu tidak ada sholat wajib ada sholat duha tapi tidak bisa berjamaah itu terserah seadanya aja bun kalau memang tidak bisa semuanya tidak apa-apa kalau sholat isya berarti mengambil minggu malam mengerjakannya kalau memang mau sholat subuh berarti tubuhnya di hari pagi kalau misalkan subuh tidak bisa kenapa tidak bisa karena sudah lewat sudah PTS belum jadi mengerjakannya itu sholat isya sebelumnya atau subuh orang tua mengajak anak dialognya misalkan yuk nak sholat terus anak bagaimana dari awal membangkukan kalau ada kata-kata disitu yang kita mengajak anak karena ada kalimat ajakan lalu bagaimana respon anak apakah anak mau atau seperti apa biasanya kan suka kalau subuh banyak drama nih bun harus ada kalimatnya kalimat ajakannya mengajak anak tidak hanya sekedar video membangunkan anak atau sholat tidak tapi ada kalimat kita yuk nak kita sholat yuk nak kita bareng-bareng kita sholat ambil hudu terus persiapkan alat sholat seperti itu lalu di video proses mengajak anaknya itu durasinya hanya maksimal 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 30 detik tidak terlalu lama makanya kurang dari 30 detik hanya video bagaimana cara mengajak anak ada prosesnya ada kalimatnya bagaimana cara mengajak anak untuk sholat jadi tidak terlalu banyak tidak terlalu panjang 30 detik untuk mengajak anak sholat jauh oke sampai sini sampai ada yang mau ditanyakan bahasa Indonesia eh bu itu nanti videonya kan dikirim ke 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 guru itu pas jamnya itu apa nunggu paginya tanggal itu hari Seninnya apa misalnya kita ngajaknya pas sholat isya itu dikirimnya pas minggu pas sholat isya apa paginya kalau yang mengambil sholat isya boleh dikirim besok paginya oh gitu ini memudahkan saja aku kira langsung habis ngajak langsung kirim kirim nanti sebenarnya nanti lanjut dengan PPKN bun jadi ini baru video saat mengajak anak sholat mau baik sholat ataupun sholat subuh nanti lanjut lagi untuk PPKN kita lanjut dulu ya bun ini lanjutkan PPKN dulu untuk PPKN kan memang materinya pengamalan silah pertama Pancasila untuk tema satu ya bun tema satu praktiknya sholat berjamaah isya atau subuh tadi yang sudah dipraktikan di bahasa Indonesia tadi lalu murojah bersama orang tua surat anas kenapa kita ngambil surat anas ini kita nyambung dengan agama kita ada materi tentang surat anas jadi agama disini praktiknya agama disini langsung melanjutkan saja biar gampang biar menyambung jadi salat subuh bunda dengan ananda nanti murojah bersama surat anas insyaallah anak-anak sudah hafal ya bun untuk surat anas ya ya saat salat foto salat untuk yang murojah di video maksimal 30 detik jadi disini biar agak saya ringkas ya bun jadi pertama bunda mengajak anak-anak ini Indonesia ini mengajak anak-anak untuk salat subuh ada kata-katanya bagaimana cara mengajak anak itu di videoin selama 30 detik boleh kurang dari itu boleh hanya 30 detik ya bun dia tidak terlalu lama ini bunda mungkin tidak terlalu panjang gitu ya mengajaknya atau mungkin anak sudah siap atau seperti apa nanti bunda yang mengkondisikan 30 detik jadi kita lanjut selanjutnya setelah solat selat berjamah mungkin nanti ada anggota yang foto saat solat berjamah ya bun ya lalu murojah bersama orang tua surat anas nah saat murojah ini bisa di video-kan lagi selama 30 detik ya jadi ada dua video video yang pertama video mengajak anak saat mengolah solat yang kedua video surah anas dan fotonya itu saat solat berjamah itu hari Senin seperti itu ada yang mau ditanyakan bu iya 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 yang yang pertama itu anaknya pakai seragam atau enggak kalau yang pertama ini ya yang mengajak tidak tidak sesuai tidak harus pakai seragam ya iya tidak ini ini untuk yang video murojah ini sekalian sama artinya apa apa ininya aja tidak bun surah anasnya saja oh tanpa sama artinya ya enggak bun kesian pun kalau sama artinya nanti kepanjang enggak soalnya kan kemarin di buku paket sama artinya juga kirain sama artinya itu kan untuk memahami anak ya memahami surat anas karena memang ada ada kadenya pengetahuan tentang surah anas itu sendiri artinya apa gitu tapi kalau ini tidak hanya mengajak surat anas saja anak-anak bisa ya bun surah anas yang gampang gitu dan sedikit tidak terlalu oke kita lanjut bun hari Selasa hari Selasa tanggal 15 September kita masuk tema 2 bun oke saya ingatkan kembali untuk tema atau tematik yang diujukan hanya PPKN dan Bahasa Indonesia jadi kita masuk tema 2 karena PTS kita sudah sampai 2 tema untuk tema 2 materi Bahasa Indonesia itu perubahan wujud benda kalau yang pertama tadi kan tema 1 kalimat ajakan ya untuk ini untuk yang kedua materinya perubahan wujud benda kalau di PH2 kita membuat JUS untuk di PTS membuat S-Mambo dari Air Minu untuk melihat perubahan wujud benda ini hanya di foto kegiatan buat S-Mambo buat S-Mambo nanti lanjut lagi nanti PPKN lanjut setelah membuat S-Mambo ada apa lagi nih nanti kita lanjut bahasa PPKN ya bun untuk PPKN masih tema 2 tentang materi aturannya di rumah juga aturan minum S-Mambo saat di rumah bagaimana aturan minum di rumah bun apakah sambil berdiri atau memuduk baik membaca doa atau seperti apa kan aturan di rumah memang beda-beda setiap rumah ya bun tapi sih insya Allah kalau aturan minum ya memang duduk kita membaca doa membaca doa minum lalu dipoto kegiatan prakteknya saat meminum S-Mambo ini kan tadi sudah membuat S-Mambo nah ini karena ini S-Mambo S-Mambo kalau bisa membuat S-Mambo malamnya bun karena kan kita tidak mungkin saat PPKN meminum S-Mambo harusnya sudah keras ya bun sudah membeku tidak setelah membuat S-Mambo langsung diminum berarti tidak ada perubahan wujudnya bun perubahan wujudnya dari membeku menjadi mekair kebalikan dari yang PH kalau PH kan kita dari benda padat menjadi cair untuk membuat mencair nah untuk yang PTS ini kita mencair jadi dari S-Mambo kita apa dengan akhir dia mencair jadi diharapkan untuk membuat S-Mambo mungkin malam jadi paginya itu tinggal praktek PPKN ini tidak sulit sih bun hanya foto proses kegiatan sama seperti tadi PH ya bun tidak di videokan hanya foto proses kegiatan sama ini juga foto kegiatan anak sedang minum es sedang membaca doa minum es S-Mambo nya bagaimana dengan duduk yang baik membaca doa itu hanya foto jadi kan semua foto menjadi kolas ada yang ditanyakan bun untuk yang hari Selatan kita lanjut ya bun untuk yang hari Rabu untuk hari Rabu 16 September kita masuk matematika matematika tidak masuk dalam tematik kita berbeda disini materinya bilangan dan penjumlahan jadi dari mulai PH1 dan PH2 itu ada menghitung jumlah benda membaca atau menulis bilangan menulis lambang bilangan menghitung jumlah benda seperti yang sudah ada di LK ya bun nanti saya ini untuk matematika ada ada kertas tertulisnya diambil saat hari Jumat tanggal 11 ya bun jadi tanggal 11 itu PH yang ini dikembalikan ke walas nanti kita berikan untuk yang PTS tertulisnya contohnya seperti matematika ini kan tertulis ya bun ya itu pertama ada menghitung jumlah benda biasanya nanti saya berikan gambar di samping nanti anak-anak menghitung jumlah benda selalu membaca atau menulis bilangan nah ini membaca pertama biasanya ada yang angka dibacanya apa terus atau bahasa Indonesia nya misalkan saya menulis terus kalau tulisan angkanya seperti apa ini yang membaca atau menulis bilangan lalu menulis lambang bilangan yang lebih sedikit lebih banyak sama dengan itu yang menulis lambang bilangan bun nanti materinya ada seperti itu terus menentukan tanda ini tanda kurang 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 dan sama dengan lebih banyak atau ini tanda lalu menentukan nilai tempat kita sudah masuk ratusan ya bun dari satuan puluhan dan ratusan menjumlahkan dua bilangan ini masuk penjumlahan penjumlahan puluhan dan penjumlahan ratusan insya Allah kalau matematika nanti juga ada reviewnya ya bun yang nanti kita kerjakan hari kamis saat PH itu hari kamis kita ganti untuk PTS review PTS matematika sudah ada reviewnya tidak terlalu berbeda dengan soal PTS nya bun sampai disini paham bun untuk matematika ada yang mau ditanyakan paham kita lanjut ya bun untuk hari kamis 17 September untuk bahasa inggris ya bun untuk bahasa inggris pertama menghafal tes dialog di buku paket halaman 10 lalu direkam video berdialog halaman 10 dengan rekan rumah seperti orang tua kakak atau adik itu berdialog di halaman 10 video yang dikasih sama waktu waktunya 1 menit dia ditirim ke WA nya yang dinilai itu spelling dan pronunciation nah mungkin disini memang agak sulit ya bun karena kita tidak tatap muka gitu insyaallah nanti kalau memang ada waktu saya beri kesempatan bisa ini ya bisa apa bertemu dengan anak-anak di zoom gitu kalau memang waktunya nanti bisa gitu nanti saya atur jadwal dengan bu Puji ya bun untuk gimana caranya spelling dan pronunciation di halaman 10 ini jadi anak-anak kalau bahasa itu kan memang agak sedikit sulit ya bun ya gitu apalagi anak-anak masih belum banyak pronunciation-nya dan kalau memang waktunya ada ya bun kita atur waktu untuk video zoom dengan bu Puji gitu karena memang guru-guru pun di sekolah tidak setiap hari masuk ya bun kita punya jadwal masing-masing yang kebetulan jadwal saya dengan jadwal bu Puji itu berbeda gitu jadi nanti mungkin saya kondisikan lagi nanti bu Puji bisanya masuk kapan dan nanti bisa video zoom-nya kapan sama bun insyaallah benar-benar tidak mengganggu PH dan TTS ya bun hari kami sudah selesai nah ini hari Jumat tanggal 18 September 2020 materinya bukan bahasa Inggris ini doa hari hari Jumat kita ada praktek doa ini doa dan hadis yang memang sudah dihafal oleh teman-teman bun doanya satu doa memulai selesai pekerjaan ada doa sebelum sudah makan ada doa sebelum insyaallah ini sudah seperti kegiatan biasa anak-anak juga ya bun ini dengan artinya juga ya bun ini sudah video-videonya sudah saya berikan nanti kalau memang diperlukan nanti saat itu saya share lagi untuk link-linknya untuk hadis juga ini ada makan satu ada makan dua hadis tenang hadis kasih saya dan hadis sodakoh jadi hadis ada lima sedangkan doa ini tapi tiganya pasti minta terus ada yang doa sebelum sudah insyaallah kalau-kalau anak-anak juga sudah terbiasa ini hari-anak hadis memang mungkin sudah di kelas satu sudah ada yang hafal ya karena ini kita kelas dua belum banyak menambah hadis itu kan masih di kelas satu ada makan satu makan dua hadis tenang kasih saya dan sodakoh nanti kalau misalkan itu saya share lagi juga link-nya jadi bisa atau mungkin lihat juga dari yang sudah saya berikan yang sudah ada tuh anak-anak di lembar hadis dan doa kan mudah-mudahan masih ada ya bun itu kan yang di satu bandel itu yang hadis juga masih dengan artinya dan hadis dengan artinya nanti dikirim seperti biasa bun voice note saja nanti dikirim ke saya ada yang mau ditanyakan lagi bun untuk yang hari jumat ini untuk hari jumat semua hadis dan doa itu voice note semua ya bu pas artinya iya bun betul voice note saja seperti itu ada lagi bun yang ingin ditanyakan sudah sudah kita lanjut ya bun nah ini 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 masuk ini masuk hari senin jadi senin tanggal 22 september kita masih PTS nah materinya apa tes tulis dan baca ini nanti ada form tes tulis dan tes baca dari saya nanti dibagikan yang tanggal 11 itu ya bun yang besok hari minggu depan itu kembali ke saya nanti saya berikan untuk PTS PTS ini ada tes membaca dengan menggunakan stopwatch ini sebenarnya sudah ya untuk semester 2 itu nanti saya berikan wacana dan wacana itu memang disesuaikan dengan anak dan kalimat anak punya masing-masing itu setiap kelas itu berbeda berapa katanya itu memang disesuaikan ya bun jadi kelas 2 berbeda dengan kelas 1 berbeda lagi dengan kelas yang 3 kelas 3 dan seterusnya itu berbeda untuk membacanya berapa kata yang harus dibaca dengan anak nah itu menggunakan stopwatch bun setiap apa apa yang membaca ini dimulai dari stopwatch nanti kalau anak sudah selesai satu wacana itu nanti ditulis di formnya saja ya nah ini di voice note bun saya lupa jadinya dengan voice note ya bun karena kalau di sekolah kan sebenarnya membaca itu kita melihat anak-anak apakah sudah benar kalimat ada yang bahasa-bahasa yang baru kalau kita tata muka saya tahu oh anak ini batunya sudah lancar gitu walaupun misalkan ada stopwatch itu ada waktunya ya misalkan waktunya anak dengan yang satu dengan yang satunya lagi berbeda tapi kan kelancarannya itu saya tidak bisa melihat kalau misalkan tidak dikasih voice note jadi saya mendengar disini kita voice note aja mendengar anak-anak itu kelancaran membacanya terutama di bahasa-bahasa yang baru karena kita mulai kelas 2 jadi ada penambahan-penambahan kosa kata baru gitu ya bun jadi mohon di voice note voice note aja terus setelah membaca nanti biasanya ada memahami ada pertanyaan mungkin boleh menjawab dari teks yang ada di atas kalau tatap muka biasanya saya lisan gitu bun tidak menulis setelah membaca anak-anak saya tanya jadi itu pemahaman yang anak-anak baca tadi anak-anak itu paham dengan apa yang dia baca tapi karena kita tidak tatap muka tidak apa-apa nanti ditulis aja dijawab pertanyaan yang di voice note nanti membaca dan membaca saja tidak usah yang apa untuk yang pemahamannya bisa ditulis jawabannya nanti di kertasnya di LK-nya lalu nanti ada menulis dengan baik dan rapi ini biasanya 1-10 menulis nah ini menulis ini ada kriterianya sendiri ya bun nanti juga di bawahnya nanti di LK-nya itu ada kriterianya sendiri seperti apa nah kalau menulis ini kita udah ada biasanya kan kalau mau menulis di bawahnya itu di setiap pertanyaan saya kasih garis-garis itu ya nah contohnya itu seperti nah seperti ini anak-anak ada tanda kecil seperti ini berarti ini adalah tanda di mana anak-anak itu menulisnya di tengah sini bun menulisnya di tengah nah kalau misalkan huruf besar berarti dia ke atas bisa saya tambahkan kecil-in jangan berhenti jangan berhenti Contoh yang ini Seperti ini nih bun Jadi misalkan yang pertama itu Selalu huruf besar Misalkan saya Mau menulis membaca dengan baik Nanti anak-anak disini ada tulisan membaca dengan baik Misalkan ini hanya contoh Nanti bawah anak-anak Menyalin Nah huruf besar sampai atas bun Tapi Hanya sampai yang tengah ini Tidak sampai bawah Lalu kalau ada Huruf yang pakai Tiang ya saya nyebutnya anak-anak Biar gampang Itu sampai atas tiangnya bun Seperti ini ya bun Biar rapi Jadi dan Di tengah ini Tidak keluar garis Benar-benar Di tengah ini saja Untuk yang huruf-huruf kecilnya Lalu kalau nanti ada yang hurufnya Sampai ke bawah Seperti Ada ke bawahnya Nah itu sampai di bawah Sampai seperti ini bun Gitu Kalau kak juga penuh ya bun Kaknya nih Seperti ini B juga penuh gitu Jadi Ini melatih anak-anak Untuk Menulis dengan rapi Mungkin Kelas 1 sampai kelas 3 ini Kita masih menggunakan Alat bantu Seperti ini ya bun Menulis seperti ini Ada garis-garis seperti ini Dan ini Mudah-mudahan Nanti di kelas 3 juga Biasanya Ada banyak menulis juga Nah itu Saat anak pindah ke buku tulis Masih bisa dengan Menulis baik-baik Seperti ini Karena sudah Sudah terbiasa Setiap menjawab Menulis Seperti ini Insya Allah Ini jadi latihan Untuk anak-anak Jadi menulis bisa dengan rapi Seperti itu bun Makanya kita ada Tes tulis dan tes membaca Menulisnya itu Nanti Latihan 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 Berapa banyak anak Menghapu Itu kan berarti Termasuk dari sisi Kerapihannya Ini mah Sesuai dengan Anak-anak Tapi Saya mohon Di Kontrol Karena saya melihat Untuk LKLK Masih banyak yang Belum paham Bagaimana Menggunakan Alat bantu ini Kenapa sih Harus di garis-garis Seperti ini Saya masih Melihat Belum rapi Memang sih Baru Kelas 2 Tapi di kelas 1 Memang sebenarnya Sudah ada Ini Mulai ditegasin lagi Sama saya di kelas 2 Karena untuk Pinjang selanjutnya Jadi Nanti kelas 3 Kelas 4 Sudah rapi Jadi Anak-anak Saat Kalau misalkan Mengerjakan Bisa terbaca Intinya sih Meniatnya seperti itu Anak-anak bisa menulis Agar bisa dibaca Oleh gurunya Terbaca Sama dia Orang lain Itu lah Gitu Oke Ini untuk yang hari Senin ya bun Tanggal 22 September Lanjut Untuk yang hari Maaf ini Hari Sasa ya bun Tanggal 23 Lanjut Kelasa Oh hari Rabu ya Rabu Rabu ya Tanggal 23 Hari Rabu Semuanya 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 Hari Senin Sekali Tes membaca dan tes menulis Ini hari Senin Tes membaca Nanti Menulisnya itu Hari Selasa 22 September Jadi hari Senin Hari Senin hanya membaca Untuk yang menulisnya Hari Selasa Hari Selasa Nah hari Rabu nya Kita kembali lagi Dengan Penjelas Keris atau OR Nah ini Yang pertama Yang materi itu Gerak Non-lokomotor Atau Kita biasanya Mengaplikasikannya Dengan lempar Tangkap bola Tugas dikirim Empat foto Berbentuk kolase Dengan identitas mama Dan kelas Kirim ke walas Ini mohon Nama Kalau bisa Lengkap ya bun Karena Walas akan mengirim lagi Ke guru Penjaskesnya Seperti itu Jadi kalau misalkan Tidak lengkap Kasihan Si guru Dia bingung gitu Karena kan Nama anak-anak Banyak yang Agak sedikit berbeda Dengan pemanggilan ya Atau ada namanya Yang sama gitu Jadi mohon namanya Sesuai Nama Lengkapnya gitu Empat foto Sempar tangkap bola Ini untuk gerak Lokomotor Lalu ada gerak Lokomotor Senam Irama Link akan dibagikan Sebelum praktik Kirim Empat foto Berbentuk kolase Dengan gerakan berbeda Sertakan identitas nama Ini juga senam Di foto saja Tidak divideokan Gitu Tapi dengan Empat foto Dengan gerakan yang berbeda Nanti linknya Saya bagikan Saat hari Rabu itu Aspek penilaiannya Kesiapan Kelengkapan pakaian Dan alat Ya Kesiapan Berarti Kalau pakaian Pakai baju Alamada Pakai sepatu Ya bun Kalau alamada kan Pakai sepatu bun Dan alatnya Mungkin alatnya Kalau disini Yang non-lokomotor Yang tangkap bola itu Berarti ada bolanya Gitu Kalau memang Bola tidak ada di rumah Cuma kan kemarin kita Yang saat lempar bola itu Boleh pakai Bola Apa Bisa Pakai kertas Yang dibuntul-buntul banyak Jadi bola gitu Boleh kalau memang Sama setelah tidak ada bola di rumah Tapi kalau misalnya ada Ya Alhamdulillah Bisa lempar Angkat bola Bola Tapi ada bolanya Dengan pakaian seragam Apa Baju olahraga Atau baju outbound Yang kemarin ungu Boleh Seperti itu bun Dan gerakannya Gerakan lempar bola Dan gerakan saat Senang Apakah benar Sesuai Atau tidak Seperti itu bun Ini untuk hari Rabu Ya Lalu untuk hari Kamis Tanggal 24 September Kita SBDP SBDP-nya Sama dengan Yang Kemarinya Hari Jumat kemarin ya bun Menyanyikan lagu lingkaran kecil Ditambah dengan Menggambar lingkarannya Kan kalau dari Apa ya Dari Video Si lingkaran kecil Dia mulai Menggambar lingkaran kecil Lama-lama dia Jadi Sebuah gambar Teddy bear ya bun Sambil anak menggambar Nanti Lagunya sama seperti Kayak kemarin Di voice note Untuk lagu di voice note Voice note Untuk yang Lagu plus Gambarnya ya bu Kenapa bu Lagu Menyanyikan lagunya Plus Gambarnya Ya Untuk yang gambar Foto saja Jadi kan Anak sambil Sambil Bernyanyi Sambil Menggambar Gitu kan ya bun Jadi pas Voice note itu Sambil menyanyi Tapi sambil Menggambar Mungkin Voice note nya bisa HP nya bisa bunda pegangin Anak Menyanyikan lagu Lingkaran kecil Terus nanti Sambil foto Nanti fotonya dikirim ke saya Seperti itu Jadi hasil dari Bikin lingkaran kecil Gitu ya bu Betul Di lingkaran kecil Nanti Ada kayak step-step nya Ya bun Dari Lagu lingkaran kecil itu Kemarin Sudah ada yang Bisa Saya lihat Ada yang mengirimkan Juga foto Gitu Oh jadi Gitu Ini jadi Teddy bear Boneka Ya bun Jadi sekarang Tambah sama foto Si Hasil dari Menyanyikan lagu Lingkaran kecil itu Begitu bun Sampil disini Ada yang ingin ditanyakan bun Dari Semuanya Sudah jelas Jadi kita PTS Dari tanggal 14 September Sampai Tanggal Jadi Hampir Satu Dua minggu Kurang ya bun Untuk hari Jumatnya Nanti Dimulai lagi Sampai Jumat Depannya itu Tanggal Apa ya Tanggal 25 ya Tanggal 25 Sampai Tanggal 2 Sampai tanggal 1 itu 25 sampai tanggal 1 Sebentar Biar saya tulis 25 sampai tanggal 1 itu Nanti ada kegiatan Budi pak Budi pekerti Budi pekerti Yang nanti diisi sama Budi pekerti Budi pekerti Budi pekerti Buri pekerti Saya jumpa di Pun果 Saatnya belum saya share di sini ya bun mohon maaf ya bun ini terlalu banyak ini tanggal yang harus dipersiapkan juga jadi saya gagal lupa ini sebentar, saya buka dulu catatan saya 1 Oktober bun 1 Oktober 2020 itu pengembalian PTS PTS yang ada ini ya, yang ada soalnya seperti matematika tes tulis, tes baca ya bun selebihnya kan memang praktekan itu tengah 1 Oktober pengembalian sekaligus nanti saya bagikan untuk yang LK-nya nanti uang ada yang mau ingin ditanyakan lagi bun lihat yang lain waktu tinggal 3 menit karena bergantian dengan kelas 3 sudah jelas tidak bu oke, kita kembalikan ke MC ya bun silahkan silahkan bunda bunda gaji MC terima kasih bu Ina yang sudah menjelaskan tentang kisih-kisih PH dan PTS untuk kelas Madinah 2 semoga semoga anak-anak kita semuanya mengerjakan soal-soal PH dan PTS dengan lancar dan mendapatkan nilai yang bagus semuanya amin marilah kita tutup pertemuan summit kita pada hari ini dengan membaca hamdalah istighfar dan doa hafaratul majlis terima kasih kepada ibu-ibu semuanya dan juga Bu Ina mohon maaf apabila ada kekurangan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bunda yang sudah menyediakan waktunya mudah-mudahan kita bisa anak-anak juga bisa mengerjakan PJJ dengan baik kita juga bisa menemani sabar ya pun ya di rumah saya tahu mungkin bunda pasti banyak sekali kesibukan di rumah terutama tugas-tugas rumah dan adek-kakak yang lain juga masih banyak yang PJJ juga jadi sabar tetap semangat bun untuk di rumah insyaallah terima kasih sudah menemani anak-anak selamat pagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih